Halo Cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya ini adalah HP Evercause M60 HP ini harganya murah, cuma 500 ribuan aja kondisinya juga baru dan HP resmi nah di harga 500 ribuan kita akan dapat HP dengan memori RAM 2GB dan ROM 16GB spesifikasi HPnya menurutku juga cukup bagus di harganya HP ini pakai layar 5,7 inch, IPS HD plus fullscreen prosesornya tapi masih quad core doang, 1,4 GHz, RAM 2GB, ROM 16GB kamera belakangnya 8MP, kamera utama dan kamera depannya 5MP ada baterainya 3000 mAh, sudah pakai Android 10 Go Edition HPnya juga sudah dual SIM 4G, kemudian ada Wifi, Bluetooth, GPS dan sudah support OTG nah seperti ini, spesifikasinya menurutku cukup bagus di harganya untuk tampilan HPnya juga bagus banget ya di bagian belakang ini mulus banget, terbuat dari plastik tapi untuk fingerprintnya ini gampang banget nempel ya sidik jarinya itu gampang banget nempel di bodinya ada 3 buah modul kamera belakang dengan kamera utama 8MP tapi gak tahu ini bakalan berfungsi semuanya atau enggak ada LED Flash, ada tulisan AI Vision 8MP terus ada tulisan Evercause, ada speaker juga di samping kanannya ada tombol power dan tombol volume di samping kirinya kosong di bagian atasnya ada lubang jack audio dan port micro USB dan di bagian bawahnya ada 1 buah mikrofon nah untuk pasang SIM card di HP ini itu masih perlu buka big door ya masih perlu buka big door seperti ini, sayangnya masih perlu buka big door nah seperti ini untuk dalamnya, disini ada slot SIM 1, slot SIM 2 dan slot micro SD baterainya juga belum baterai tanam, kapasitasnya 3000 mAh, Evercause M60 kalau cuma dipakai buat sosial media, HP ini itu masih terbilang cukup bagus ya walaupun harganya 500 ribu, tapi untuk sosmed itu masih cukup enak lah dipakai buat Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp itu masih cukup oke dipakai cuman kalau buat scroll-scroll kayak gini memang ada sedikit delay-delay tapi gak ngaruh lah, memang harganya itu murah ya gak ngaruh buat kita-kita kalangan bawah tapi mungkin bagi orang-orang yang butuh cepat banget itu ngaruh banget ya kelihatan banget delay-delaynya, tapi untuk kita-kita yang kalangan bawah butuh HP murah itu gak ngaruh, dipakai buat Youtube-an itu masih oke banget dan sosmed-sosmed lain harusnya juga masih oke sih di HP ini karena udah pake Android 10 ya, walaupun Go Edition kemudian langsung aja kita coba layarnya untuk layarnya ini juga menurutku kurang bagus ya soalnya warnanya aja udah kelihatan banget warnanya itu kebiru-biruan kalau di cahaya maksimal kalau di cahaya seperti ini kelihatan banget warnanya itu abu-abu banget seperti ini ini kurang bagus terus gak ada fitur kecerahan otomatis juga di layar HP ini seperti layar-layar murah gitu ya ya namanya HP murah pasti layarnya juga murah gak mungkin HP murah layarnya itu mahal terus multitasknya cuma bisa dapat 2 tos doang gak bisa dapat 3 dan selebihnya itu gak bisa cuma bisa multitask 2 tos doang seperti ini kemudian lanjut kita coba cek tentang ponsel HP-nya langsung masuk ke menu pengaturan ke tentang ponsel HP-nya mana tentang ponselnya ke pengaturan langsung masuk ke bagian tentang ponsel tentang ponselnya nama perangkat M60 RAM-nya 2GB ditulisnya kok domba jantan ya domba jantan versi Android-nya versi Android 10 tapi ini RAM ya 2GB itu RAM-nya dan versi Android-nya versi Android 10 Go Edition lanjut kita cek spesifikasi HP-nya pakai aplikasi Davis Info seperti Dev Check nah di aplikasi Dev Check ini prosesor HP ini cuma pakai Juni SoC SC9832i ini GPU-nya masih 4 core pasti HP ini tuh lelet kalau dipakai ya karena masih 4 core dan prosesornya juga terbilang cukup kentang tapi sesuai sama harganya namanya juga HP murah ya gak mungkin kita dikasih chipset yang bagus untuk GPU-nya pakai GPU Mali-T820 untuk layarnya pakai resolusi 1440 x 720px dengan kepadatan layar 282 ppi kemudian untuk refresh rate-nya ini terbacanya cuma 54Hz doang untuk memorinya asli ya RAM-nya 2GB dan ROM-nya 16GB nah yang unik lagi di HP ini harganya cuma 500 ribuan tapi udah support Face ID ya udah support Face ID jadi lumayan oke lah 500 ribuan udah support Face ID Android-nya Android 10G Edition baterainya disini terbaca 3000 mAh untuk sensornya untuk sensornya ini ya cuma ada 3 sensor ini aja dikit banget sensornya nah sensornya itu dikit banget ya cuma kayak gini doang lanjut soal kamera belakangnya disini ada 3 buah modul kamera ya dengan kamera utama 8MP tapi saat aku coba tes-tes kameranya sih kameranya itu bukan seperti kamera yang 8MP bagus gitu dipakai buat foto-foto hasilnya tulisan-tulisannya itu kelihatan blur gitu ever-cost kayak gini kelihatan blur untuk zoom-nya cuma bisa sampai 2x zoom doang nggak bisa banyak terus kalau digeser ke kanan seperti ini menunya cuma ada menu ini aja menunya cuma menu-menu biasa pada umumnya terus kalau digeser ke kiri ini ada menu otomatis manual, brush, panorama, foto audio, filter, kode QR, pendikan malam, dan mode blur nggak ada pilihan kamera makro, kamera depth sensor, kamera ultrawide itu nggak ada ya aku juga nggak tahu sih fungsi 2 kamera tambahan ini sebenarnya untuk apa berfungsi atau nggak kameranya aku kurang tahu juga karena nggak ada menu pilihannya kayak gitu kemudian kalau dipakai buat video buat video di kamera HP ini bisa sampai resolusi 1080p tapi HD ya 30 fps untuk fps-nya itu juga cukup oke fps-nya itu nggak patah-patah banget kalau digerakin pelan-pelan seperti ini juga masih bisa mengikuti lah bisa mengikuti yang nggak patah yang patah sampai berapa detik atau berapa millisecond gitu ya ini masih oke lah bisa mengikuti gerakan untuk fps-nya tapi kameranya ini tetap aja aku bilang kurang bagus karena nggak bisa jernih gitu kameranya dipakai nggak bisa jernih ya seperti ini kameranya nggak bisa jernih tulisan-tulisannya juga kalau dibaca kelihatan ngeblur gitu ya nggak sesuai sama 8MP-nya sih tapi kalau dibilang kameranya oke atau nggak oke sesuai sama harganya yang cuma 500 ribuan aja 500 ribuan mau ngarep HP yang gimana lagi dapat yang baru karansi resmi aja udah untung ya mau yang bagus ya mending beli iPhone 15 Pro Max lah dijamin HP-nya itu kenceng kameranya bagus ya kayak gitu HP-nya kenceng bagus kameranya juga jernih banget kalau iPhone 15 Pro Max kalau HP 500 ribuan kayak gini bisa buat sosmed dengan lancar aja udah bagus di HP ini nggak direkomendasikan sama sekali buat main game yang cukup berat seperti FF, Mobile Legends ataupun PUBG Mobile itu nggak worth it ya HP ini karena HP-nya ini memang prosesornya kentang dan RAM-nya juga kecil ROM-nya juga kecil untuk penyimpanannya juga pastinya pas-pasan banget untuk sekedar sosmed aja 16GB buat sosmed aja itu udah pas-pasan banget apalagi kalau mau download game itu pasti nggak cukup memorinya ya ini 2x16 ya kayak gitu sih buat sosmed aja nggak usah buat kerja-kerja nge-game atau buat video itu udah nggak buat dan prosesornya ini pastinya juga cepat panas di HP ini prosesornya kentang dan dijamin cepat panas kalau untuk kerja-kerja berat seperti main game atau kita buat video pakai HP ini atau untuk apalah kerja-kerja yang berat gitu tapi kalau cuma buat Facebookan Youtubean main BAN terus main TikTok itu juga masih baterinya terbilang cukup awet juga dan daya tahannya juga cukup bagus nggak terlalu cepat-cepat panasnya HP ini oke jadi kayak gini aja untuk video review dari HP Evercost M60 harga 500 ribuan yang memorinya cuma 2x16 ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati